Pendidikan Profesi Advokat Angkatan I yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI dan Dewan Pimpinan Cabang AAI Pekanbaru bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri resmi ditutup oleh Rektor Unisi Haji Najamudin. Penutupan berlangsung pada Rabu 7 April 2021 di ruang peradilan semu milik Fakultas Hukum Unisi. Dalam sambutannya Najamudin mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Dirinya juga berterima kasih kepada Pembina Unisi yang selalu memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Ya, artinya pertama kita bersyukur kepada Allah tentu ini tidak adalah yang adalah inaya dan didanya Allah kita berkumpul di sini berselaturahmi di sini tidak ada yang berkumpul atas petunjuk Allah walaupun kita berkerendah, walaupun kita ingin berkuat tanpa Anda yang maha puasa, saya yakin kita tidak bisa melaksanakan apalagi perjuangan ini agak susah yang mulai tanggal 20 sampai tanggal 7. Ada saudara kita, saya lihat kemarin pembukaan 15. Terakhir atau berhenti atau keluar, saya sadar ya. Dua orang ini artinya hidayah yang hilang dikena jalan. Hanya kita bersyukur yang masih bertahan 13 orang ini tentu tidak ingin Allah. Begitu juga selawat dan taslim, saya hanti kita curahkan kepada bagi kita Rasulullah SAW Senang biasa mengucapkan Allah SWT Pertama yang saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih Sementara pertama pak Pembina, karena beliau kemarin hadir, langsung diputuskan. Kalau pak Pembina sudah memutuskan kami, saya menawarkan, langsung mengatakan Amin. Sementara itu Ketua Panitia Muhammad Arsyad saat diwawancarai Awak Media mengatakan Para peserta sangat antusias selama mengikuti pendidikan Harapnya nanti akan ada pembukaan pendidikan profesi advokat untuk angkatan kedua Ketua Panitia Muhammad Arsyad saat diwawancarai Awak Media Hal senara juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat AAI dan Ketua DPC AAI Pekanbaru Syam Dayangrani Ia juga berharap kepada para peserta nantinya bisa membuahkan hasil yang maksimal Baik untuk Asosiasi Advokat Indonesia maupun untuk UNISI Yang kedepannya dosen itu bahkan kita lakukan epahuasi juga Karena kedepannya dosen ini merupakan salah satu kunci juga untuk pembukaan sekarang Makanya setiap tenaga pengajar itu juga kita harus jujur kita epahuasi untuk kedepannya Untuk diketahui kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 26 Maret sampai 7 April 2021 Yang diikuti oleh 13 peserta dengan mendatangkan tenaga pengajar profesional asal Pekanbaru dan Tembilahan Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan